Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh para sahabat kembali bersama saya lagi Ahmad Jumadi pada video kali ini saya ingin memperkenalkan guru kopak rawing ini udah beberapa kali saya upload ya tapi belum ada rezeki mungkin ini saya mau upload lagi nih saya punya dua buah bilah kopak rawing dari kayu apa namanya kayu kelapa ini ya tuh gagah banget ya ini ya ini kayu kelapa gagah banget tuh ini handelnya tanduk sarung ini kayu kelapa ini ada dua nah ini yang sama-sama kayu kelapa juga nih handelnya Tanduk tapi ini ada ukir macan kumbangnya ya ada ukir macan kumbang macan kumbang itu ya kayak kucing hutan ya ini krim macan kumbang ini tanduknya tanduk hitam ya sopa juga tanduk hitam nah ini kayu kelapa ini memang tipikalnya dia agak keras ya dan sebenarnya mudah retak kalau dia digunakan sebagai handel tapi kalau besar nggak terlalu saya sering bikin pakai kayu kelapa ini sering banget retak di sini ya jadi kelapa ini maruyung beda ya kalau itu kan hampir dari kayu aren kalau ini kayu kelapanya nih udah gatua lumayan ya burik-buriknya ini udah ketua dan selalu enggak aman lah ya biasanya kalau dia kayu kelapa tuh kalau enggak di amplas halus enggak diglossi ya bahaya dengan kesusuban yang luar kata orang depok kesusuban ini juga simpainya juga rapi ya ini kopak rawing ada kopak rawing ya Banten saat ada dua nih saya punya ya keren lah yang ini lebih kepada tipe sembilinnya agak keras ya karena emang tipikal saat tuh begitu ya kadang-kadang yang enggak ngerti urni macet pedang ga emang emang agak keras jadi saya padanya yang itu ya keras ini bilahnya baja per ini ya ini per pertruk Hino ya yang ini nih Hai pertruk Hino ya ini tebelnya sekitar tertebal di sini ya ini sekitar enam sampai tujuh menipis kedepan dan panjang bilah ini 28 cm hampir sejati ya cakep banget ini nah ini multifungsi tapi lebih cenderung kepada sembelian ini kalau tajam teman-teman nggak usah khawatir saya udah asah tajamnya asahnya itu udah asam gridnya grid tinggi ya lihat nih ya jadi untuk sembel juga udah aman tuh untuk sembelian juga sudah mumpulin sudah aman nah ini ya tajam banget sudah meskipun ketebalan dia luar biasa ya tapi saya asah dia dengan asahan yang bener-bener tajam untuk spek sembelian dipakai spek nembas juga masih masuk multifungsi ini ya buat nembas ringan masih masuk ya ini 28 cm ini udah saya marking bisa satin ya kelemahan dari baja-baja gini emang cepet ada korosi ya sebenarnya sih enggak terlalu luriskan sering di buka aja dielap ya pakai keringan seperti ini ini ada dikit hitam nih ini cuman udah korosi segini ya tipis ya bisa di amplas hilang ini jangan khawatir ini yang 25 cm tebelnya sekitar 6 mili ya baja per truk nah ini ya ini ada satu nih ukir macan kumbang ya Nah yang ini tebas tapi juga ketajaman udah slice plastiknya ini tebas sama handelnya tanduk sarung juga kayu kelapa dan ini tebelnya ini satu mili satu senti tebal banget tertebal satu senti tapi untuk ketajaman ini luar biasa juga ya kemudian panjangnya ini 31,5 hampir 32 cm panjang banget ya buat nebas enak banget ini buat ngayun enak sekali dan ini udah saya asah juga sampai gridnya tinggi nih kita cek aja nih di plastik aja udah kena nih tebal kayak gini ya Oh 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 senjata aja banget teman-teman ya nah ini yang berminat segera aja ini disatin ya sekali lagi kalau baja-baja karbon begini memang ya tadi ya suka muncul nih kayak gini ya ini amplas aja sebenarnya nggak salah jadi nggak terlalu yang gimana-gimana golok ya namanya golok ya penting kita rawat kalau mau yang nggak karat yang anti korosi ya pakai baja modern tapi harganya tinggi ya bikin kayak gini baja modern ya luar biasa nih di atas daripada tiga juta ya Nah ini saya ada yang ini sup9 ya silakan nih yang berminat aja segera aja nih hari ini ya saya inilah nanti harga ada di deskripsi ya selalu kita negosiasilah Hai golok-golok saya masih banyak ini kopak dawing saat kayu kelapa ready yang berminat segera aja ya nggak usah pakai lama-lama sama saya mah memang cocok negosiasi harga transfer saya kirim nggak pakai lama oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh